Alhamdulillah Alhamdulillah Walah ilah ilamah Allahu Allah Allahu Allah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Islami Twinda Buat jamaah yang di rumah yang baru selesai Yang baru bergabung kita ingatkan lagi ya Tema kita pagi hari ini adalah hal-hal Yang membatalkan keislaman Nah buat jamaah yang tadi mungkin belum bergabung Yang ketinggalan kita ingatkan lagi Tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita Sudah dua yang dibahas, dua poin Yang pertama adalah yang bisa membatalkan atau merusak Keislaman syahadat seseorang Yang pertama adalah menyukutukan Allah Atau berbuat syirik Dan yang kedua orang yang membuat perantara Antara dirinya dengan Allah melalui doa Memohon syafaat dan tawakal pada mereka Nah Masya Allah luar biasa ya Nah sekarang kita lanjutkan lagi Apa sih hal yang ketiga Yang dapat merusak bahkan membatalkan keislaman Serta syahadat seseorang Yuk kita minta penjelasan kembali dari guru kita Ustaz Maulana izin Ustaz Maulana waktunya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Karena hari ini kita memperkuat lagi tawhid kita Memperkuat lagi fondasi syahadat kita Atau fondasi agama kita lewat syahadat ini Dengan cara apa menjaga syahadat itu Menjaga keislaman itu Supaya tidak runtuh Tidak rusak Salah satu yang merusak syahadat Atau yang membuat orang bisa keluar dari agama Islam Atau jadi kafir sama sekali Adalah apabila dia meragukan dan membenarkan Yang tidak beriman Atau yang harus Hati-hati ya Bu Silahkan toleransi boleh Silahkan bersahabat tidak apa-apa Yang bukan seagama dengan kita Sepanjang itu hanya hubungan kerjaan Tapi bukan hubungan akidah Allah menegaskan sesungguhnya agama yang diridwai di sisi Allah Anyalah Islam Inna dina indalai Islam Agama yang diterima cuma agama Islam Jangan sampai berkata hari ini aku ikut sama kamu ya Besok kamu ikut sama saya Besok aku ke tempat kamu Hari ini besok tidak bisa Ini agama tidak bisa dipermainkan Apalagi barang siapa yang mencari agama selain agama Islam Maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya Dan di akhirat termasuk adalah orang-orang yang merugi Ini dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 85 Mohon izin, mohon maaf Malam yu kafir, al kafir, pahuwa kafir Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir Maka sebenarnya dia kafir Iya Kafir kan artinya tidak menerima ajaran Baru lantas anda Oh dia tidak kafir Dia itu baik Silahkan membaik-baikkan Tapi bukan membaikkan akidahnya Dan sehingga bisa jadi kita ikut berserta bersama dengan dirinya Jamaah Kafir itu karena Satu Kafir karena selain agama Islam Kafir karena murtad atau keluar dari agama Islam Keluar dari agama Islam ada beberapa macam Yang pertama sadar dan terang-terangan dia keluar dari agama Islam Yang kedua tidak sadar telah melakukan pembatalan sahadat Seperti melakukan perbuatan yang murtad sahadat Yang hari ini kita lagi bahas Itu makanya disadarkan Karena kadang-kadang orang tidak sadar Sebenarnya dia sudah melakukan kemusrikan Tanpa dia sadari Sebagaimana tadi dijelaskan di segmen sebelumnya Ada pembahasan yang mungkin kadang-kadang kita tidak sadar Aduh jangan-jangan saya sudah melakukan kemusrikan tuh Iya berdoa dengan memakai perantara Pakai cincin tapi niatnya salah Apalagi bu Siapa yang pakai cincin ini tidak akan miskin Yang penting kau jual itu cincin karena terbuat dari emas Masya Allah Mentang-mentang dia supaya menyenangkan sahabatnya Contohnya Apa tuh? Contohnya ada bisnis Lantas pertemuan di satu tempat Terus ada minuman yang haram Tidak apa-apa Ini supaya ini kegita-gita Ini kalau saya rasa Tuhan mau tahu Tahu Allah malah tahu Enak aja Allah malah tahu Ya tahu lah kok kau berdosa lagi ya kali ini Tidak ada urusannya namanya dosa itu Aduh jangan panas Sabar-sabar Tidak kebetulan kopinya saya gak Oh iya pakirnya lagi marah ustaz Ini bicara masalah ini Ini banyak ini orang ustaz ya Yang bilang Kan cuma sedikit doang Gak mabuk katanya gitu Itu membenarkan juga dia Memangnya kalau keluar sedikit gak cebok Oh iya betul ustaz astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah astagfirullahaladzim Tuh bu ya Jelas ya bu ya Jelas ya ya Jangan pernah membenarkan sesuatu yang salah nih Apalagi berbicara dengan orang-orang yang munasrik atau yang munafik Innaudzubillah Berarti kita termasuk golongannya mereka innaudzubillah Mau bu seperti itu bu Enggak ya bu ya Jangan ya bu ya Nah ini Masya Allah mudah-mudahan tadi apa disampaikan oleh guru kita Ustaz Maulana Bermanfaat buat semuanya Alhamdulillah Jaman Kita lanjut lagi nih sebelum kita mendengarkan ada Kisah inspiratif yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam Saya mau kasih kesempatan dulu buat jaman yang ada di studio Jaman yang di studio ada yang mau bertanya Boleh silahkan angkat tangannya ibu Ayo Waduh Masya Allah Hampirnya kayaknya banyak yang punya masalah nih atau gimana nih Coba yang di sebelah sini ibu yang kacamatanya bagus Aduh keren banget nih Silahkan bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Nenden dari Majelis Taklim Al-Wahab Buah Batu Bandung Begini Pak Ustaz Misalnya ada orang yang melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya Misalnya ada sirik dia melakukan sirik Atau dia menyebutkan nama sebagai nabi atau Tuhan Tetapi ketika dia mengucapkan lagi sahadat Apakah Allah itu menerima keislamannya Atau ada hal yang lain yang harus dia lakukan Begitu Pak Ustaz mohon penjelasan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nenden pertanyaannya bagus banget nih Coba kita minta dari Ustaz Zawqi dulu yang menjawab Silahkan Mohon izin menjawab Dengar suara Ibu Oh ini Korea nih Baik mohon izin Ibu Seperti yang kita tahu bahwa dosa syirik memang sebuah kezuliman yang sangat besar Sebagaimana Luqman menasihati anaknya Ya bunaya Dalam surah Luqman ayat 13 Jangan menyukutkan Allah Karena menyukutkan Allah adalah sebuah kezuliman yang besar Begitu pula banyaklah ayat-ayat lain Surah Al-Isra 23 pun Anissa 48 Yang menerangkan bahwa dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Tapi dosa-dosa lain diampuni oleh Allah Namun Ibn Kathir menjelaskan bahwa Yang dimaksud tidak diampuni oleh Allah Ketika dia mati dalam keadaan syirik Artinya ketika orang itu hidup Kemudian dia berbuat syirik Atau dia menduakan Allah Bukan tak mungkin Dia mendapatkan hidayah Seperti Umar bin Khattab Sehingga kalau kita lihat ada orang yang kemudian berbuat syirik Doakan kepada dia Bukan kita mengejek, menghina Pasti dia neraka dan sebagainya Karena kita tidak tahu akhir hidup seseorang Bisa saja dia yang khusul khatimah Kita yang soal khatimah Itu sebabnya Yang kita harus lakukan adalah Senantiasa mendoakan dia Karena mungkin saja dia akan mendapatkan hidayah Dari Allah SWT Dan cara yang dilakukan Untuk orang-orang yang telah berbuat syirik Tentu adalah taubatan nasuha Taubatan nasuha Cara-caranya adalah Dia menyesal Kemudian dia berhenti Dari perbuatan syirik tersebut Atau perbuatan maksiat tersebut Kemudian dia tidak mengulangi lagi Di kehidupan yang akan datang Untuk membersihkan dosa-dosanya yang masa lalu Dan ingat dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman Na'udhu billahi minasyirin wa rajim Kuli ya ibadiyan ladzina asrafu ala anfusihim La tekanatum rahmatillah Inna allaha yafiru duruba jami'a Inna huwal ghafurur rahim Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas Terhadap diri sendiri Jangan pernah berputus asa Dari rahmat Allah Allah mengampuni semua dosa Allah maha pengampun Allah maha penyayang Masya Allah Jadi ibu jawabannya itu ibu ya Jadi Masya Allah Jadi Allah itu bahagia banget Kalau misalnya orang bisa bertobat Tapi jangan sampai sebelum sempat tobat Udah lewat Nah itu yang udah terlambat ya ibu ya Makanya kalau bisa sih Gak usahlah melakukan kemaksiatan Kalau bisa disana kita bisa bertobat Tobatan nasuhah tadi Seperti yang berikatakan guru kita Ustaz Zahoki Jadi jangan lagi mengulangi Ibu makasih banyak Sepertanyaannya bagus banget Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat yang lainnya Alhamdulillah Jaman Ayo kita lanjut lagi sama-sama Sebelum nanti kita mendengarkan kembali Tosya dari guru-guru kita Kita dengarkan kisah inspiratif yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada yang berhak disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Tersebutlah seorang Pada zaman Rasulullah SAW Bernama Abi Sharah Abi Sharah sejak Islam masih di Mecca Sejak Rasulullah masih di Mecca Dia pun menjadi seorang sahabat daripada Rasulullah SAW Bahkan Abi Sharah pernah ditugaskan untuk menjadi penulis daripada Wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW Menjadi penulis Al-Quran Abi Sharah Namun ada sesuatu yang janggal daripada tulisan-tulisan Abi Sharah Terkadang ayat yang turun Inna Allah Azizun Hakim Abi Sharah menuliskannya dengan Alimun Hakim Terkadang ayat yang turun lain Abi Sharah menuliskannya dengan yang lain Ternyata ada niat buruk dibalik Yang dilakukan daripada Abi Sharah ini Akhirnya Tahun berganti tahun Rasulullah bersama para sahabatnya pun hijrah ke Madinah Hingga hari berganti Tibalah saatnya Kejadian yang kita kenal dengan Futuh Makkah Atau pembebasan daripada kota Makkah Kembalilah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya Kembali ke kota Makkah Dimana disana ada Abi Sharah Dan Abi Sharah ini telah menjadi target daripada Umar bin Khattab RA Kata Umar Pokoknya kalau saya ketemu dengan Abi Sharah Meskipun dia berada di dekat Kaabah Saya akan penggal lehernya Kalau saya ketemu dengan pengkhianat ini Orang munafik ini Maka saya akan penggal lehernya Mengetahui kata-kata daripada Umar bin Khattab Abi Sharah pun mendatangi Uthman bin Affan Wahai Uthman tolong saya Sembunyikan saya Sahabatmu itu mau menggal kepala saya Saya berjanji setelah ini saya akan bertaubat Setelah ini saya akan masuk Islam lagi Setelah ini saya akan masuk Islam lagi Dan saya akan bertaubat Dan saya akan kembali kepada Allah SWT Maafkan kesalahan saya wahai Uthman Tapi saya butuh waktu Kalau saya muncul sekarang Bisa-bisa Umar langsung memenggal kepala saya Tolong saya wahai Uthman Akhirnya bersembunyilah Abi Sharah Bersama Uthman bin Affan Dalam riwayat lain disebutkan bahwasannya Sesungguhnya Abi Sharah ini adalah pernah menjadi sodara susuan Daripada Uthman bin Affan Makanya Uthman bin Affan menerima dan menolong daripada Abi Sharah ini Akhirnya disembunyilah Abi Sharah Hingga pada suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabat Mengadakan majelis di sekeliling Kaaba Di dalam masjid mereka melakukan majelis Akhirnya datanglah Uthman bin Affan Sambil menonton Abi Sharah Karena niat daripada Abi Sharah untuk masuk Islam kembali Datanglah Abi Sharah menemui Rasulullah SAW Bersama dengan Uthman bin Affan Sesampainya di hadapan Rasulullah Kata Uthman bin Affan Ya Rasulullah ini Abi Sharah Mau masuk Islam kembali Rasulullah melihat dan langsung Kembali tidak menoleh kepada Abi Sharah Kata Uthman bin Affan Ya Rasulullah ada yang mau masuk Islam Abi Sharah mau masuk Islam Rasulullah hanya melihatnya sejenak Dan langsung memalingkan kembali kepalanya Hingga ketiga kalinya Uthman bin Affan memanggil Memegang tangan Rasulullah Menggenggam tangan Rasulullah Sambil menggenggam tangan Abi Sharah Dan kemudian Rasulullah dipegangkan kepada Abi Sharah Dan Rasulullah mengislamkan Dan menerima daripada syahadat daripada Abi Sharah Kemudian Abi Sharah pun pergi bersama Uthman bin Affan Dan Rasulullah bertanya kepada sahabatnya Tahukah engkau wahai sahabatku Kenapa yang pertama aku tidak menerima syahadat daripada Abi Sharah Tidak tahu ya Rasulullah Kemudian yang kedua Kenapa aku memalingkan wajahku daripada Abi Sharah Tidak ya Rasulullah Kemudian bertanya para sahabat Sesungguhnya engkau dan Allah lebih tahu ya Rasulullah Apa sesungguhnya niat daripada engkau tidak langsung menerima syahadat daripada Abi Sharah Kata Rasulullah Saya menunggu orang yang pernah berkata Meskipun di dekat Kaabah Aku akan memenggal kepala Abi Sharah Kalau aku ketemu dengan Abi Sharah Ternyata Rasulullah menunggu Umar bin Khattab untuk memenggal kepalanya Karena sesungguhnya orang yang murtad halal darahnya Pada saat itu Pada masa itu Pada zaman Rasulullah Akan tetapi Rasulullah tidak bergeming dan membiarkan Abi Sharah untuk masuk Islam kembali Ternyata pada zaman sekarang ini Abdullah bin Said Abi Sharah terkenal sebagai pelopor masuknya Islam ke Afrika Selatan Karena Rasulullah SAW menerima keislamannya Dan Allah SWT menerima taubatnya Hikmah yang dapat kita ambil Seperti yang disampaikan guru kita tadi Ustazah Oki dan Ustaz Abi Maki Serta Ustaz Maulana Bahwasannya Allah menerima semua daripada dosa-dosa hambanya Selama dosa hambanya tersebut Mau ia tobatkan Dan ia mau mendekat kepada Allah SWT Sadakallahul adzim Masya Allah Kisahnya luar biasa ya Ya Zagallah Terima kasih banyak Ustaz Syam Atas penjelasannya Masya Allah mudah-mudahan kisah tadi Memberikan inspirasi juga buat yang lainnya Jangan kemana-mana Karena setelah ini kita akan mendengarkan kembali Ada penjelasan dari guru-guru kita Dari Ustazah Oki dan juga Ustaz Abi Maki Setelah yang satu ini tetap di Islam Itu indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Bertahankan Keislaman Bersabanglah